Pemerintah memperpanjang pembekuan keanggotaannya di Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Keputusan ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam rilis resminya, Menteri SDM Ignatius Jonan mengapresiasi ajakan OPEC untuk bergabung kembali oleh OPEC. Namun dengan berbagai pertimbangan, Indonesia menilai sepanjang kebijakan pemangkasan produksi minyak pentah masih dilakukan, Indonesia mengambil sikap untuk tidak menjadi anggota penuh. Hal ini dikarenakan kebutuhan pasokan minyak pentah dalam negeri masih tinggi dan penerimaan dari sektor migas masih dibutuhkan. Sebelumnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di OPEC pada 30 November 2016 lalu.